Laga besar final antara Inter Miami vs Nashville merupakan laga hidup dan mati buat kedua tim terutama Inter Miami. Hal ini karena laga ini merupakan kesempatan besar untuk mendapatkan gelar juara dan mengkat tropi untuk pertama kali-nya dalam sejarah Miami. Kedua tim tentu mempersiapkan pertandingan ini dengan sangat serius. Namun sayangnya, sebelum pertandingan dimulai, para pemain Nashville mulai melancarkan gertakan dan tantangan sebelum bertemu Inter Miami yang diperkuat Lionel Misi pada laga final ini. Pada laga sebelumnya, Nashville meraih kemenangan yang cukup mengejutkan atas wakil Meksiko yaitu Montreal pada laga semifinal kemarin. Klub berjuluk boys in goal tersebut berhasil menjunggalkan lawan yang cukup akrab di panggung juara Liga Meksiko. Tentu, dengan kemenangan ini, timbulah sifat sombong di hati mereka. Saya katakan kepada Anda sekarang, kalau tidak ada pemain di ruang ganti yang takut dan ketakutan melawan Inter Miami yang dipimpin oleh Lionel Misi. Kujar gelandang Nashville. Menurut gelandang Nashville yaitu McCarthy, posisi Nashville sebagai tim yang tidak diunggulkan akan menjadi keuntungan. Dan dia percaya diri, bahwa klub yang dia bela akan mampu membantai klub yang dipimpin oleh Lionel Misi. Padahal pelatih Nashville, Gary Smith saja, mengapresiasi perkembangan yang ditunjukkan oleh Inter Miami setelah mendatangkan Messi. Hal ini dikarenakan, sebelum kedatangan Messi, Inter Miami adalah kelepapan bawah dalam Liga Sipap Bola Amerika Serikat. Yang seolah, lupa cara meraih kemenangan lantaran berpekan-pekan gagal menuai poin penuh. Namun sejak kedatangan Messi, Inter Miami pun mulai rutin meraih kemenangan dan kini berpeluang meraih gelar juara. Terima kasih telah menonton!